Terampilan bersepeda umumnya sudah dipelajari sejak kita masih balita Itu barangkali yang membuat olahraga bersepeda terlihat simpel Yang kamu perlukan hanya menggayuh pedal Tapi bersepeda sebagai olahraga ternyata gak sesederhana itu Mengendari sepeda di jalan raya dan menempuh rute panjang Pastinya perlu persiapan yang matang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tips per sepeda yang perlu masuk checklist sepeda pemula Pertama kali menjajal jalanan dengan sepeda bisa jadi pengalaman yang menantang Tubuh kamu sedang beradaptasi dengan aktivitas dan kondisi lingkungan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya Tidak usah khawatir Perlahan tapi pasti Kamu akan menjadi lebih terbiasa jika kamu melakukan secara teratur Sensasi kebebasan, petualangan, dan memori masa kecil saat bermain sepeda Memang gak bisa ditandingi Nah, untuk kamu yang baru mulai bersepeda lagi Berikut ini beberapa tips bersepeda yang akan membantu kamu lebih percaya untuk mengendari sepeda di jalan raya Satu, pilih sepeda yang tepat untuk pemula Tip bersepeda yang mungkin paling utama tentu saja pemilihan jenis sepeda Sebagai pemula, jalur yang paling aman untuk ditempuh adalah jalan raya Dengan permulaan yang cukup mulus dan lalu lintas yang tidak terlalu padat Dalam hal ini, kamu bisa mempertimbangkan mengendari sepeda di jalan raya atau di perkotaan Tipe sepeda yang cocok dengan situasi ini biasanya adalah road bike atau urban bike Atau, apabila kamu ingin benar-benar memulai quest dari level kesulitan di bawah road bike Maka kamu bisa menjajal pilihan hybrid bike atau comfort bike Mengutip National Physical Dealer Association Hybrid bike semacam persilangan road bike dan mountain bike Namun, biasanya menjadi pilihan pesepeda untuk komuniting Sementara, one-four bike merupakan seperti namanya Tipe sepeda yang memang dibuat dengan satu tujuan Yaitu, kenyamanan Tentunya, tipe sepeda ini memiliki fitur yang sangat terbatas Dengan beberapa fitur utama Seperti gear yang lebih rendah Posisi duduk yang lebih tegak Dengan jog atau dudukan yang cenderung lebih empuk Pilihan sepeda Kembali lagi kepada kamu Dan bagaimana kamu Mau memulai bersepeda Namun, memang disarankan Untuk memulai dengan yang mudah Yang biasanya memiliki pengaturan yang lebih sedikit Seperti halnya Memilih sepatu lari yang cocok Kamu perlu memilih ukuran sepeda Yang sesuai dengan postur tubuh kamu Memilih sepeda berdasarkan tinggi badan Adalah cara termudah Cara lain adalah Dengan mencoba langsung sepeda Yang akan kamu beli Cek apakah kamu Dapat naik dan turun dengan mudah Atau menurunkan satu kaki Ketika harus berhenti di tengah jalan Selanjutnya Tentu saja Kamu juga perlu memilih sepeda Yang sesuai dengan budget Dan gaya bersepeda kamu Apakah kamu akan menggunakan sepeda tersebut Untuk berolahraga Atau sekedar pelisiran Santai Di akhir pekan Apakah kamu ada rencana Melakukan perjalanan jarak jauh Atau balas sepeda Tangka road bike memiliki geometri Dan komponen spesifik Yang disesuaikan Untuk setiap kebutuhan Pikirkan bagaimana kamu akan menggunakan sepeda tersebut Dan apakah Suatu saat nanti Kamu berencana Mengupgrade sepeda kamu Jika ada rencana untuk mengupgrade Cara paling ideak adalah Dengan merakit sepeda Di toko sepeda Yang menyediakan Jasa kastil Dua Persiapkan perlengkapan bersepeda Setelah menemukan sepeda yang cocok Mulailah persiapkan diri Dengan perlengkapan bersepeda Helm sepeda adalah Perlengkapan yang paling penting Dan harus dipakai setiap kali Kamu goes Lebih baik Membeli helm sepeda yang baru Untuk memastikan Proteksi yang maksimal Pastikan ukurannya Pas di kepala kamu Dan tetap lolos standar keselamatan Tentu saja Model yang sesuai dengan gaya kamu Juga perlu diperhatikan Semakin keren Semakin kamu ingin memakainya Selain helm Pakaian bersepeda yang nyaman Juga merupakan keharusan Tidak harus Pakaian ala Altrid Ataupun French Setidaknya Persiapkan Pakaian bersepeda Yang mudah kering Namun Menyerap keringat Dengan cepat Kenakan celana ketat Atau celana pendek Untuk keselamatan bergendara Jika berniat untuk bersepeda Secara profesional Maka kamu harus Mempersiapkan jersi Celana bersepeda Dan sepatunya Sepatu bersepeda khusus Dibuat untuk membuat Kayuan pedal Lebih efisien Namun Perlu penyesuaian Dalam penggunaannya Kamu juga perlu Mempersiapkan peralatan Untuk pemeliharaan sepeda Misalnya Pempa ban Dan ban dalam cadangan Meski tidak wajib dimiliki Celeng komputer Bisa membantu Mencatat performa Dan menentukan rute Tiga Pelajari teknik dasar bersepeda Memahami jenis dasar bersepeda Merupakan hal yang penting Untuk keselamatan kamu Dan juga Mereka yang ada Di sekeliling kamu Selain itu Pemahaman yang baik Akan membantu kamu Lebih percaya diri Dalam bersepeda Beberapa teknik dasar Yang perlu kamu ingat Antara lain Berhentinya sepeda Dengan rem Yang biasanya dipasang Distang Rem depan jauh lebih efektif Dalam menghentikan sepeda Daripada Rem roda belakang Meski demikian Saat akan berhenti total Sebaiknya Gunakan rem depan Dan belakang Terlambat kecepatan Laju sepeda Setiap kali Kamu akan belok Apalagi Menghadapi tikungan Yang sangat tajam Saat melaju Jalanan menurun Tekan rem perlahan Untuk mengontor Kecepatan Dan mengurangi resiko Kerja rempap Ketika menempuh Jalanan menanjak Kamu memerlukan Tenaga extra Untuk menggenjot sepeda Coba Condongkan tubuh Ke arah setang Atau berdiri Sambil menggenjot pedal Jangan berhenti Mengayuh Selama perjalanan naik Untuk mempertahankan Momentum Selama pendakian Ganti gigi Dengan benar Teknik shifting Atau pindah gigi Perlu kamu kuasai Untuk menghemat tenaga Saat melalui Jalan menurun Yang curang Pilihlah gigi Roda depan Sepeda Dengan angka besar Dan gigi Lebih kecil Di roda belakang Untuk mengurangi Resiko tergelincir Saat menanjak Gunakan gigi Roda depan Dengan angka Paling kecil Dan roda belakang Dengan gigi terbesar Cara ini Mempermudah Putaran pedal Sehingga Kahewan Tidak terasa berat Empat Temukan ritmemu Pertama kali Menjajal jalanan Dengan sepeda Bisa jadi Pengalaman yang menantang Tubuh kamu Sedang beradaptasi Dengan Aktivitas Dan kondisi lingkungan Yang belum pernah Kamu rasakan Sebelumnya Tidak usah khawatir Perlahan Tapi pasti Kamu akan menjadi Lebih terbiasa Jika kamu Melakukan Secara teratur Sebab itu Cobalah Narapkan Kebiasaan Misalnya Lakukan bersepeda Di jadwal yang sama Selama Dua minggu Dengan demikian Kamu akan Lebih paham Tentang Kondisi Cuaca Jalur Bahkan Situasi Lalu lintas Yang ditemui Yang perlu diingat Lakukan kebiasaan Tersebut Secara Realistis Misalnya Kamu bukan Orang yang Terbiasa Tahun pagi Ya Berarti Kamu sebaiknya Menjadwalkan Aktivitas bersepeda Di sore hari Begitu pula Dengan jarak Lakukan Jarak tempoh Yang sesuai Dengan kemampuan Setelah itu Baru bisa Kamu tingkatkan Seiring waktu Enggak usah Bersedih Jika suatu hari Jarak tempohnya Enggak sejauh Biasanya Yang terpenting Selalu dengarkan Kemampuan Tubuh kamu Kelima Persiapkan setiap Perjalanan Dengan matang Tentukan rute Yang akan kamu tempoh Perkirakan Kebutuhan kamu Selama perjalanan Tersebut Bawa peralatan Emergensi Seperti pompa Atau ban Dalam cadangan Selain itu Persiapkan botol Berisi minuman Dan bahkan Cemilan kecil Jika berencana Melakukan Perjalanan jauh Lakukan persiapan Fisik dengan baik Untuk jarak tempoh Yang cukup panjang Perut kamu Sudah cukup Terisi makanan Dan minuman Lakukan pemanasan Dan peregangan Khususnya Di area otot kaki Paha dan tangan Keenam Keselamatan tetap Yang utama Kalau kamu Bersepeda Seorang diri Selalu bawa Peralatan serba guna Kartu identitas Uang tunai Dan handphone kamu Selalu ikuti Peraturan lalu lintas Selama bersepeda Termasuk Berhenti ketika Lampu merah Menyala Gunakan sinyal tangan Yang sesuai Jika ingin Berpindah jalur Atau Berbelok arah Saat berkendara Di jalan raya Selalu berasumsi Kalau mobil di belakang kamu Tidak melihat kamu Cara ini Akan membantu kamu Selalu Aware Dengan lingkungan Sekitar Jangan pernah Menggunakan Airphone Atau Headphone Selama bersepeda Pendengaran kamu Harus selalu Awas Supaya kamu Bisa menyadari Apa yang terjadi Di sekeliling kamu Speker butuh kecil Bisa jadi pilihan Kalau kamu suka Mendengarkan lagu Sambil bersepeda Yang ketujuh Tentukan gaya kamu Semakin sering Kamu menjajal Sepeda di jalanan Semakin kamu Akan mengerti Preferensi Dan gaya Bersepeda kamu Mungkin Kamu lebih suka Bersepeda Tanpa kompetisi Bersama Sekelompok orang Atau Lebih nyaman Bersepeda Seorang diri Mungkin juga Kamu lebih suka Bersepeda Dengan kecepatan Tinggi Atau Lebih suka Bersepeda Sebagai Transportasi Dari Dan menuju Tempat kerja Ada banyak Cara untuk Menikmati Bersepeda Kamu hanya Perlu uji Dan coba Untuk mengetahui Mana yang cocok Untuk kamu Ketika kamu Sudah menentukan Mana yang cocok Untuk dijalani Kemungkinan Besarnya Kamu akan Lebih menikmati Bersepeda Sebagai Gaya hidup Atau Kebiasaan Yang sudah Menjadi bagian Dari Keseharian Ini jelas Menguntungkan Karena Bersepeda Secara rutin Memiliki Banyak Keuntungan Bagi Kesehatan Delapan Cari Kelompok Bersepeda Bergabung Dengan Kelompok Bersepeda Bisa Membantu Meningkatkan Motivasi Kita Ada Banyak Klub Atau Kelompok Bersepeda Yang Bisa Kamu Ikuti Biasanya Kelompok Ini Berasosiasi Dengan Toko Atau Bengkel Sepeda Tentunya Jadi Tidak Usah Ragu Bertanya Ya Itu tadi Tips Yang mungkin Paling Penting Bagi Pespeda Pemula Semoga Informasi Ini Bermanfaat Salam Sehat Salam Gues Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima